Yang pertama, ini kan waktu panen katanya akan mundur karena El Nino. Sebetulnya kondisi ini itu hanya di Indonesia aja, atau memang sebetulnya serempak terjadi di seluruh belahan bumi? Oh enggak, enggak. Atau setara dengan 0,44 juta ton. Tapi impor yang kita lakukan sebesar 3,3 juta ton keputusan impor tahun 2023. Padahal dulu salah satu alasan yang digunakan untuk pemerintah untuk impor sangat besar itu karena adanya El Nino. Dan El Nino akan menyebabkan produksi kita drop. Tapi kenyataannya kan enggak demikian. Nah, dan itu yang dialami negara-negara lain juga. Untuk itu kan saat ini Thailand, Vietnam, sekarang kan surplus cukup besar ya. Jadi itu. Berarti sebetulnya El Nino ini enggak bisa dijadikan kambing hitam atas penurunan produksi? Oh iya, penurunan produksi ya. Tapi bagaimana tadi saya sampaikan, itu penurunannya hanya, sebentar saya lihat datanya Bu. Penurunannya itu hanya, kalau sudah dikonversi ke beras ya, itu hanya 1,39 persen penurunannya. Dulu saya memprediksi sampai 5 persen bahkan. Tapi pemerintah pas saat itu beberapa kalangan memprediksi jauh lebih tinggi dibanding itu. Untuk itu kenapa diputuskan impor sampai 3,3 juta. Tapi kenyataannya kan rilis baru hari ini, 1 Maret. Rilis dari BPS. Dan ini angka tetap. Jadi angka tetap penurunan produksi dari 31,54 juta ton di tahun 2022. Saat ini 31,10 juta ton. Jadi hanya menurun 0,4 juta ton saja. Dan ini lebih rendah daripada prediksi BPS di bulan Oktober tahun lalu. Yang mau prediksi, tapi itu baru prognosis ya. Itu diprediksi turun 2,05 persen atau setara dengan 0,65 juta ton. Tapi ternyata hanya 0,44 juta ton. Jadi itu, jadi nggak betul prognosis pemerintah sebelumnya. Yang kemudian dijadikan alasan untuk impor beras besar-besaran tahun ini. Sorry, tahun 2023. Betul. Dan impor beras tahun 2023 itu impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Oke. Dan ini ada wacana bahwa nantinya pintu impor beras itu juga akan kembali dibuka. Mengingat dalam waktu beberapa saat pagi. Mungkin beberapa minggu lagi ya. Kita memasuki bulan Ramadan. Gimana tuh, Prof? Tidak. Oh iya. Sudah, Mbak. Jadi impor beras tahun 2024 itu diputuskannya di Desember 2023. Berapa jumlahnya? 2 juta ton. Lalu beberapa hari lalu diputuskan kembali impor beras sebesar berapa? 1,6 juta ton. Dan sehingga totalnya 3,6 juta ton. Nah, lu pemerintah berusaha cari justifikasi lagi yang sering saya sampaikan. Melalui apa? Melalui defisit produksi di Januari-Februari. Jadi di Januari-Februari defisit beras kita itu total 2,8 juta ton. Walaupun angka tepatnya 2,78 ya. Nah, yaitu defisit di Januari 1,63 juta ton. Defisit di Februari 1,15 juta ton. Itu yang disampaikan. Dan itu yang salah satu penyebab naiknya harga beras yang relatif tinggi. Karena kesalahan komunikasi pemerintah. Karena pemerintah nggak pernah menyinggung terkait stok awal tahun yang perhitungan saya 6,7 juta ton. Kalau stok awal tahun 2024 6,7 juta ton. Dikurangi defisit Januari-Februari 2,8 juta ton. Harusnya kan pemerintah menyampaikan bahwa Januari-Februari itu suruh plus 3,9 juta ton. Harusnya kan seperti itu. Nah, karena yang disampaikan defisit sebagai masyarakat awam, jebakan di banyak wartawan juga telkom ke saya, mereka nggak tahu apa makna defisit tersebut. Padahal makna defisit adalah produksi di bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi di bulan yang bersangkutan. Ya, sejak Indonesia merdeka, pasti Januari-Februari defisit. Pasti itu. Jadi itu. Dan defisit itu sudah terjadi sejak bulan Juli tahun 2023. Tapi sebagai masyarakat awam kan nggak paham terkait dengan isu itu. Sehingga masyarakat awam berpretensi bahwa kondisi stok beras kita betul-betul gawat sampai defisit. Ditambah lagi dengan isu yang ada di retail. Retail modern yang kosong itu memicu panik baying di masyarakat. Untuk itu khususnya Januari-Februari itu lonjakan harganya relatif tinggi. Dan harganya masih terus naik ini, Mbak, sampai sekarang. Walaupun Presiden kemarin menyatakan bahwa harga sudah mulai turun. Tapi kenyatanya kan nggak. Jadi seminggu yang lalu itu harga beras kalau rata-rata nasional ya itu di 15.550. Hari ini bahkan di 15.900. Ketika kemarin Presiden menyatakan harga sudah turun. Tapi malah naik yang terjadi. Jadi itu. Iya, karena tadipun saya sempat turun ke pasar untuk ngecek nih. Beras beras berapa. Memang harganya sudah turun dibanding awal-awalnya Prof ya. Dari 18.900.000. Tapi memang angka ini itu masih tergolong tinggi. Kalau menurut masyarakat. Di angka 15.000.000 gitu kan. Nah cuman begini Prof. Ini kan harga beras ini turun ini baru 2 minggu terakhir gitu ya. Dan banyak. Sebenarnya nggak? Kalau terkait turunnya harga ya. Turunnya harga di Jabodetabek ya. Kan? Iya. Turun. Karena apa? Karena memang stok food station Cipinang itu paling besar saat ini. Stok kemarin itu sudah 34.000. Dan juga intensitas intervensi pemerintah di Jabodetabek cukup besar. Sehingga itu berpengaruh terhadap harga beras. Tapi kalau kita lihat harga beras nasional untuk seluruh pasar tradisional. Ini masih naik. Kita mengacu situs harga yang dibuat oleh BI. Situs PABS kan itu. Itu kan memotret sebuah pasar tradisional di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kita bicara harga beras. Bukan harga beras di spot spot. Di spot spot. Masih turun. Tapi ada spot spot lain yang masih naik terus. Tapi kalau rata-rata itu masih naik harga beras. Berarti dengan kata lain sebenarnya harga beras ini masih bisa mengalami kenaik loh Prof. Meskipun sekarang sudah diturunkan. Dari yang sebelumnya 18.000 jadi di angka 14.000-15.000. Kalau menurut saya harga beras ke depan beberapa hari ke depan pasti akan stabil. Saya mengikuti terus harga beras. Karena apa Mbak? Karena harga gabah kering panen di tingkat petani ini drop cukup besar. Kan kami di jaringan Pani Kami, Asosiasi Pemerintah Tekologi dan Indonesia, kami kan mengamati harian ya. Bagaimana pergerakan harga gabah kering panen di tingkat petani di lapang. Tahun 16 Februari berarti sekitar hampir 2 minggu yang lalu ya. Tanggal 16 Februari itu harga gabah kering panen di Jawa Timur itu mencapai angka 8.200. Itu rata-rata ya di Lamongan, Tuban, Gresik dan sebagainya. Di Jawa Barat 8.500. Saat ini sudah drop. Angkanya tinggal di sekitar 6.700 sampai 7.200. Drop hampir 1.000 rupiah. Dan petani-petani kami yang di Jawa Timur menyampaikan ke saya, saat ini harga gabah kering panen tiap hari turun 100 rupiah. Tapi berbeda dengan jaringan tani kami yang di Jawa Barat. Harga gabah masih sangat tinggi. Yang tadi 2 minggu yang lalu 8.500, sekarang ya turun kecil lah. Sekitar 8.200 turunnya hanya sekitar 300 rupiah. Berbeda dengan Jawa Timur. Jadi itu Mbak. Dan penurunan harga gabah nanti akan tertransmisi ke penurunan harga beras di tingkat konsumen. Karena apa? Karena penghilingan-penghilingan padi akan mengeluarkan stok-stoknya juga. Karena kan mereka harus nampung gabah dari petani. Kan harus beli gabah dari petani. Nah selain itu mereka juga takut. Karena mendekati panen raya. Kalau mendekati panen raya, biasanya penghilingan-penghilingan padi kecil maupun besar, itu mereka segera melepas stoknya. Kenapa? Karena pasti nanti harga turun terus. Dan panen raya ini kan nanti di akhir Maret ya. Di akhir Maret. Di akhir bulan ini. Yaitu mulai panen raya dan nanti puncak panennya nanti di bulan April. Jadi itu sehingga mereka akan cenderung melepaskan simpanan-simpanannya. Dan ketika mereka rame-rame melepaskan simpanannya, baru harga beras turun ke betulan. Kalau saat ini nanti di beberapa hari mendatang, kalau menurut saya stabil saja. Tidak turun, tidak naik, baru setelah itu nanti turun ke betulan. Yang terakhir nih Prof, cuma pengen penasaran nih kalau nggak ditanya sama Prof Dwi gitu ya. Bahwa sebetulnya ada kompleks tadi, ada stok, ada distribusi gitu kan. Dan untuk mengamankan, apalagi nanti bulan Ramadan gitu, untuk mengamankan stok dalam negeri, pemerintah membuka keran impor gitu. Tapi apakah impor pangan atau impor beras dan lain sebagainya itu satu-satunya cara Prof untuk mengamankan produk dalam negeri kita setelah, maksudnya setiap tahun gitu katakanlah Prof. Ini kan selalu jadi sebetulnya impor gitu. Betul, itu artinya akibat kebijakan pemerintah, Mbak. Kebijakan pemerintah kenapa? Kebijakan pemerintah di Indonesia terkait dengan kebijakan pangan, itu terlalu berat sebelah kekonsumen, Mbak. Impor, keputusan impor selalu menyakitkan stok. Keputusan impor selalu seperti itu. Apalagi saat ini keputusan impor 2024 sudah diputuskan di akhir tahun 2023. Padahal kalau pemerintah mau impor itu, diputuskannya jangan sekarang. Diputuskannya di bulan Agustus. Kenapa saya sebut di bulan Agustus? Karena di bulan Agustus, BPS sudah memiliki prognosis yang relatif akurat. Terkait produksi nasional pada tahun yang bersangkutan. Lalu kedua, yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman di BPS, di Badan Pangan Nasional, pemerintah harus juga mensurvei stok, stok jelas nasional. Stok yang dipegang pedagang, yang dipegang penghilingan, yang dipegang masyarakat, dipegang petani, dan dipegang pemerintah. Itu harus dilakukan, Mbak. Nah, ketika kita punya dua data tersebut, data produksi pada tahun yang bersangkutan, dan data stok, maka kita bisa tetapkan, oh ini produksi turun, konsumsi sekian, oh produksi kurang dibanding dengan konsumsi. Oh stok juga rendah, kan? Kalau seperti itu baru ditetapkan, apakah kita perlu impor atau tidak impor? Kalau perlu impor, berapa jumlahnya? Itu harusnya di bulan Agustus. Kalau masa Pak Arto dulu di bulan Juli. Bukan sekarang, ini tahun belum berjalan, sudah ditetapkan impor. Tahun 2024 ditetapkan di Desember 2023. Dan ini menyakitkan, Mbak, menyakitkan sedulur tani. Petani sadar, petani sangat, saya sangat memahami sedulur tani karena sudah 27 tahun bergerak di mereka. Mereka selalu menentang isu itu. Tapi, kalaupun pemerintah bisa menunjukkan, oh ini produksi kurang kok. Oh ini stoknya rendah, maka kita perlu impor. Tidak masalah bagi sedulur tani. Ketika itu terjadi. Tapi bukan dengan cara keputusan yang saya nilai sebagai serampangan, tanpa data, tanpa dasar, tanpa perhitungan. Jadi itu. Nah, kenapa ke Agustus? Agustus itu aman, Mbak. Jadi kalau impor diputuskan Agustus, nanti langsung kontrak September, November sudah masuk. Persoalan beras kita itu kan mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan. Persoalan kenaikan harga. Jadi itu, Mbak, harusnya. Kalau sekarang ini kan coba bisa dibayar, tahun 2023. Diperkirakan produksi drop, impor 3,3 juta ton. Kenyataannya produksi tak, turunannya 0,44 juta ton. Berarti kan berlebihan seharusnya. Sesulitnya. Sekarang ini stok nasional. Untuk itu, saya sangat khawatir, bulan depan, bulan ini, itu mulai bulan ini harga gabang kering panen di tingkat usaha tani drop, Mbak. Ketika harga di tingkat usaha tani drop, petani kemudian males. Ketika petani males, produksi turun. Produksi turun, impor lagi. Akhirnya si kursusnya seperti itu. Tapi kalau petani kita bahagiakan, kita jamin dengan harga yang baik, kita jaga harga gabang di tingkat usaha tani, petani bersemangat. Lalu bersamangat produksi, produksi meningkat. Kalau produksi meningkatnya sudah barang betul. Aman kan bagi kita? Kita nggak perlu impor. Entah apa mau dikata, kalau urusan perut aja masih susah cari solusi dan masih membingungkan. Bukankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah tugas pemerintah yang harus diutamakan? Saya Angki Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.